Intro Hai Saper Lover, apa kabar? Balik lagi sama Willy di Ranger Diary kali ini Ya dan di episode kali ini Willy akan mencari tahu kegiatan salah satu keeper yang ada di Bali Safari Yang merawat satwa tertinggi di dunia Ayo satwa apa? Yap, jerapa Dan disini ada Bli Dewo Salah satu keeper jerapa yang ada di Bali Safari Hai Bli Dewo Hai Apa kabar? Baik Bli Dewo bisa perkenalkan diri dulu dong sama Safari Lovers yang ada di rumah Perkenalkan nama saya Dewo Saya keeper jerapa di Bali Safari Dan saya sudah bekerja selama 3 tahun di Bali Safari Oke, udah 3 tahun ya? Iya Oh, disana ada jerapahnya Bli, kita turun disini yuk Ayo Oke Bli, ini ya jerapahnya yang dirawat ya? Namanya siapa, Bli? Matadi Matadi Umurnya berapa? 10 tahun Oh, 10 tahun Oh iya, Bli Willy mau nanya nih Gimana sih perasaannya merawat satwa tertinggi di dunia ini? Tentunya senang sekali bisa merawat satwa tertinggi di dunia Kita bisa berinteraksi langsung dan bisa mengamati faktoristik keunikan tingkah laku jerapa Oh gitu Kira-kira ada nggak sih kesulitannya merawat satwa tertinggi di dunia ini? Kan kayaknya tinggi banget nih Iya, kesulitannya kita alami pada placement training jerapa Karena pada umurnya tinggal laku satwa Bila diperkenalkan dengan halambang juru itu berubah Oke, tadi Willy denger tadi ada trainingnya ya Trainingnya ngapain aja nih kalau untuk jerapah? Kita disini menerapkan training target Berfungsi untuk membangun emosional kualian jerapa Dan memudahkan pengobatan oleh timpet Dan juga memudahkan untuk mengarahkan jerapah Dengan pengunjung dalam program jerap feeding Wah banyak juga ya manfaat dari trainingnya Terus abis training ada aktivitas apa lagi, Willy? Untuk aktivitas lainnya kita tiap pagi datang Oke, satwa, keadaan kondisinya Lanjut pengeluaran kepedokan jerapahnya Dan lanjut pembersihan holding area-nya Oh gitu, wah beragam sekali ya ininya Menurut aktivitasnya Oh iya, Willy Ini tuh tempatnya apa ya? Ada jerapah disini? Oh ini exhibit jerapahnya Sebelum kita mengeluarkan ke exhibit Kita bersihkan dulu exhibitnya Seperti mengusikan sisa pakan dan kotorannya Dan mengecek persetiaan air minumnya Dan setelah itu kita lanjut Menyiapkan pakan untuk jerapahnya Dan nantinya pengunjung juga bisa Mengasih pakan di program jerap feeding Oh di jerap feedingnya juga ya? Iya Oke, nah, safar lovers Jadi selain safar lovers bisa lebih dekat sama jerapah Kalian juga bisa berinteraksi loh sama jerapahnya Di jerap feeding Nah di jerap feeding ini biasanya Mulainya dari jam berapa aja, Willy? Kita jerap feeding buka dari jam setengah 10 Hingga jam 3 sore Oke Terus abis dari jam 3 itu Jerapahnya masih tetap disini Atau kemana lagi, Willy? Setelah jam 3 sore Kita masih biarkan di exhibit Agar bisa mengeksplorasi di exhibit sekitarnya Oh gitu Sampai jam setengah 5 Kita arahkan jerapahnya ke holding areanya Untuk beristirahat disana Oke Willy Sebelumnya Mau dong dicontohin cara ngasih makan jerapah gimana? Oh iya What a day What a day Oke safar lovers itu dia Saya ngasih makan jerapahnya Dan itu adalah salah satu Hasil dari training ya? Iya fungsi training Fungsi trainingnya ya Oke Willy Tahu gak hari ini hari jerapah sedunia Oh hari ini hari jerapah sedunia ya? Iya Yang Willy tahu sih jerapah ini Satu yang statusnya rentan ya? Iya Status rentan Berisiko Kepunahan juga Terancam kepunahan Terancam punah juga ya Nah safar lovers Jadi Willy sama beli dewa ini Mau menghimbau safar lovers Untuk lebih peduli sama jerapah yang ada di seluruh dunia Dan kabar bahagia nih Jadi di Bali Safari ini Berhasil mengembang biakan jerapah Dan kita punya satu bayi jerapah Yang lahir di bulan April kemarin Yang kita kasih nama Corona Dan Si Matadi ini adalah bapaknya Nah dan Matadi ini adalah Ayah dari Corona ya? Iya Oke jadi sekali lagi Willy sama beli dewa Mau mengucapkan Selamat hari jerapah sedunia Dan bye-bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.